Pemerintah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Universitas Muhammadiyah Palembang selenggarakan refreshing auditor dan program studi AMI tahun 2021. Acara ini guna mempersiapkan Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai perguruan tinggi swasta dalam menghadapi resesi ekonomi saat pandemi. Universitas Muhammadiyah Palembang yang baru saja merayakan milat ke-42, dalam rencana operasionalnya tahun 2018 hingga 2022, salah satunya adalah pengembangan dan penguatan mutu dan akuntabilitas pembelajaran. Oleh karenanya, Universitas Muhammadiyah Palembang memberikan perhatian khusus pada peningkatan mutu akademik dan non-akademik, sehingga mampu melampaui standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020. Refreshing auditor dan program studi AMI WM Palembang dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Palembang, Abijah Zuli, dan turut dihadiri Ketua LPM Asfik Helida, Kaprodi, dan dosen di lingkuan Universitas Muhammadiyah Palembang. Kegiatan audit mutu internal merupakan salah satu bentuk dari upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas pendidikan di lingkuan Universitas Muhammadiyah Palembang, yang selanjutnya akan menghasilkan audit eksternal oleh BAN PT menjadi lebih baik. Tantangan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi saat ini semakin berat. Apalagi kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini. kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan, utamanya kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di era resesi ekonomi. Jadi kita memang mengalami resesi ekonomi sekarang ini. Oleh karena itu, menyebabkan jumlah salah satunya yang berefek pada kemampuan tadi berfek pada jumlah mahasiswa pada tahun akademik 2021-2022 ini masih kita rasakan masih belum mencapai yang kita inginkan. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Swasta termasuk di dalamnya kita, Universitas Muhammadiyah Palembang, harus bisa berinovasi dan mengatasi berbagai macam tantangan ini. Auditor melaksanakan audit mutu internal secara profesional, independen dan objektif, mengidentifikasi kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem mutu terkait kegiatan akademik. Selain itu, mampu mengidentifikasi lingkup perbaikan dan mengembangkan secara berkelanjutan objek audit dan memberikan saran serta masukan kepada audite untuk perbaikan terhadap objek yang diaudit. sehingga informasi Rizki Nurul Ilmi memberitakan yang kita sampaikan juga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.